Menteri BOEMN sekaligus Ketua MPSSI Erick Thohir mengumpulkan empat syarat pindangan sebagai bakal cawapres jelang pemilu 2024. Salah satunya adalah harus ada kemistri dan tidak mau dikawin paksa. Saya juga berharap punya kemistri. Saya tidak mau menjadi bagian misalnya harus dipaksa kawin gitu. Jangan. Harus ada kemistri dan tak ingin jalani kawin paksa dengan bakal calon presiden. Ya, ini adalah satu dari empat syarat menjadi bakal calon wakil presiden yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum PSSI ini bertemu dengan Presiden Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor. Erick memang mengaku tak ada bahasan cawapres. Namun Erick menyebut tidak ingin dipaksa kawin jika tidak ada kemistri. Syarat lain jika ia menjadi bakal cawapres yaitu adanya rancangan koalisi parpol yang akan mengusungnya. Melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi Dodo saat itu. Serta ingin berada di pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Koalisinya kan belum terbentuk. Koalisi yang misalnya, oh ini Pak Erick Thohir kan belum ada. Kan nggak cukup dari salah satu partai. Itu realita. Yang kedua, saya juga berharap punya kemestri. Saya tidak mau menjadi bagian misalnya harus dipaksa kawin gitu. Jangan. Yang ketiga tentu tadi. Saya tegak lurus dengan Bapak Presiden. Mana program-program Bapak Presiden yang harus dilanjutkan. Menanggapi maraknya isu akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai cawapres di 2024, Erick menegaskan masih menunggu peta koalisi terbentuk. Karena tak mungkin jika hanya satu partai yang mendukung dirinya. Terlebih, Erick mengaku belum membahas politik dengan Prabowo. Tim Liputan, Kompos TV. Saudara, lalu bagaimana peluang Erick jadi bakal calon wakil presiden, kemudian condong kemana? Apakah ke Ganjar, Prabowo, atau malah ke Anies Baswedan? Kita ulas bersama dengan pengawat politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat, Mas Jayadi. Malam, Mas Yaser, salam sehat juga. Kalau kita lihat, realistis nggak sih menurut Mas Jayadi ini syarat-syarat yang diajukan oleh Erick jika ia akan dipinang menjadi baca wapres? Ya, sangat realistis. Tapi yang menarik sebetulnya dua syarat terakhir. Yaitu tegak lurus sama Presiden Jokowi dan melanjutkan program Jokowi. Jadi ada Jokowi faktor yang penting banget di situ. Jadi ini semacam pernyataan dari Pak, semacam sinyal men lah gitu, dari Pak Erick Tosik bahwa dia cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Di satu sisi ya. Di sisi lain, itu semacam pernyataan juga kepada Presiden Jokowi bahwa dia kalau didorong oleh Pak Jokowi sebagai cawapres, dia akan tegak lurus. Akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan program-program itu. Dan untuk itu dia perlu kesepakatan sama bakal cawapresnya kan gitu. Nah kita tahu, semua bakal cawapres ini kan memerlukan endorsement Jokowi. Sedikit atau banyak gitu. Terutama ganjar sama Prabowo kan gitu. Nah, jadi ada dua nama yang akan mengerucut ya. Begitu ada antara ganjar dan juga Prabowo begitu yang kemungkinan besar. Diinginkan oleh Erick Thohir untuk dipinang begitu menjadi cawapres ya, menurut Anda Mas? Iya, kalau kita lihat secara elektoral, data-data itu menunjukkan bahwa yang dianggap paling jondong melanjutkan program Jokowi itu oleh masyarakat adalah Prabowo dan Ganjar kan. Kalau Erick menjadikan syarat itu, kan melanjutkan program Jokowi, kemudian di-endorse oleh Jokowi atau didorong oleh Pak Jokowi, itu kan menjadi salah satu syarat, dua syarat yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir kan, syarat ketiga dan syarat keempat. Nah, kalau dua itu, itu berarti kan faktor itu yang sangat penting, maka ya pilihannya cuma dua, Prabowo dan Ganjar. Prabowo dan juga Ganjar, oke. Iya, karena keanis agak jauh gitu. Iya, kemudian ada syarat yang menarik juga disampaikan oleh Erick Thohir, yaitu harus ada kemistri begitu, jangan dikawin paksa begitu. Kenapa akhirnya Erick Thohir memunculkan syarat tersebut? Apa yang Anda baca dari syarat ini? Ya itu, kemistri itu kan syarat normatif biasa kan, bahwa memang antara capres-capres harus ada kemistri. Kemistri juga berarti bahwa presiden dan wakil presiden itu akan bekerja secara bersama-sama sebagai, kalau istilah yang biasa juga kita dengar, sebagai duitunggal kan. Jangan sampai, kira-kira ya pesannya itu, kalau yang saya baca, jangan sampai wakil pres cuma ban serep nanti kalau sudah terpilih. Cuma diperlukan ketika untuk pil presnya doang gitu kan. Oke. Nah, jadi kemistri yang dimaksud itu antaranya seperti itu, selain soal bahwa tidak boleh dipaksa-paksa gitu. Cuma pertanyaannya memang siapa yang maksa gitu kan. Nah, ini kan akhirnya publik mengaitkannya dengan pertemuan sebelumnya gitu, antara Jokowi Dodo, Prabowo Sibianto, dan juga Erick Thohir begitu. Kalau yang dimaksud Pak Jokowi yang memaksa dia untuk bersama Pak Prabowo, ya itu kan bertentangan dengan syarat ketiga dari Pak Erick Thohir. Syarat ketiga Pak Erick Thohir adalah tegak lurus sama Pak Jokowi kan. Jadi kan itu berarti kan kalau Pak Jokowi meminta Pak Erick atau menyarankan Pak Erick untuk bersama Prabowo, harusnya dia ikut dong. Karena syarat ketiganya tegak lurus ikut dorongan atau arahan dari Pak Jokowi. Jadi kalau dengan demikian, kalau Pak Jokowi yang nyuruh misalnya katakanlah begitu, atau meminta, atau menyarankan, berarti kan bukan Pak Jokowi yang nyuruh kain paksa kan gitu. Oke, Anda menilainya apakah betul memang ada yang memaksa kawin paksa yang disampaikan oleh Erick itu benar memang terjadi sehingga Erick menyampaikan itu atau seperti apa, Mas? Ya bisa jadi dua hal. Memang ada yang mencoba untuk memaksakan tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain gitu, yang tiga yang lain. Tapi bisa juga itu satu pernyataan umum saja dari Pak Erick bahwa memang antara Capres-Cawopres itu harus ada kemistri. Kan itu hal yang sangat biasa. Hal yang sangat biasa. Jadi menurut Anda, dari sekian banyak syarat yang tentu yang harus kita garis bawahi adalah syarat ya itu tegak lurus dengan Jokowi Dodo ya begitu ya. Manut dengan perintah Jokowi Dodo begitu ya. Berarti Erick Toir ini kalau kita sederhanakan, apapun nantinya direkomendasikan oleh Jokowi Dodo, dia akan mengiakan begitu ya dengan syarat itu ya? Iya, dugaan saya begitu. Dan kita tahu bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi itu cuma kedua kan? Kalau nggak ke Ganjar, Pak Bowo. Ke Ganjar. Itu berarti kalau itu yang dimaksud, maka yang dimaksud Pak Erick kawin paksa itu atau tidak ada kemistri itu bukan sama Ganjar, bukan sama Prabowo berarti kan? Oke. Tapi sama yang lain, entah sama Anies atau mungkin ada, kan belum tentu juga cuma tiga calon kan? Betul, masih ada calon-calon lain, masih ada kemungkinan itu. Tapi kalau kita menjurus ke dua calon ini nih, Mas Jayadi. Kawin paksa itu misalnya gini, misalnya kan Erick Tohir ditawarkan oleh PAN tuh. Betul. Ke Ganjar atau ke Prabowo kan? Yang jadi pertanyaan kalau nggak dapet dua-duanya, kalau misalnya Prabowo nggak terima, Ganjar juga nggak terima. Lalu kemana Pak Erick? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Seberapa besar sih kansnya Erick Tohir sampai akhirnya mengeluarkan empat syarat begitu, bahasanya, bahasa sederhananya, kok pede banget begitu emang bakal dipilih sama Ganjar ataupun Prabowo begitu? Saya kira ada dua hal di situ ya. Pertama, Pak Erick tahu bahwa minimal dua capres yang berada di posisi satu-dua saat ini, Prabowo dan Ganjar itu, dua-duanya perlu Pak Jokowi. Ya kan? Nah, Pak Erick Tohir tahu itu. Yang kedua, maka Cawapres menjadi pilihan yang penting bagi mereka. Cawapres macam apa yang mereka perlukan? Dan antara lain, selain kekuatan elektoral, adalah Cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Di sini Pak Erick Tohir menyampaikan kepada kedua capres potensial itu bahwa kalau Anda mau Cawapres yang didukung Pak Jokowi, ya saya, kira-kira gitu kan? Oke. Satu. Tapi pada saat yang sama, Pak Erick Tohir ingin mengatakan bahwa, ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi bahwa dia adalah Cawapres, atau nama atau bakal nama Cawapres, yang patut didorong oleh Pak Jokowi karena dia memberikan dua syarat terakhir itu. Syarat ketiga tegak lurus sama Pak Jokowi. Syarat keempat adalah melanjutkan program-program bangunan Pak Jokowi, kan? Jadi itu statement yang bisa mengarah ke kedua tujuan sekaligus. Statement yang bisa mengarah ke dua tujuan sekaligus, dan ini juga mungkin jadi sinyal juga, dan jadi bahan pertimbangan antara dua calonita, antara Ganjar dan juga Prabowo. Apakah bisa meyakinkan lagi akan memilih Erick Tohir untuk menjadi Bacawapresnya, atau pilihan lain ya untuk menjadi Bacawapres mereka? Kita nantikan ya, seperti apa ya nanti? Bagi Cawapres dua orang itu bisa juga itu berarti bahwa Pak Erick sedang menyampaikan pesan kepada keduanya bahwa kira-kira ada pesan tidak langsung dari Pak Jokowi melalui Pak Erick. Bisa juga begitu, kan? Oke. Nah ini yang nanti kita masih membaca nih, kedepannya dinamikanya seperti apa? Posisi Erick Tohir apakah akan dipindang oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo, atau mungkin tidak dipindang oleh keduanya. Kita lihat ke depannya, dinamika politiknya seperti apa. Terima kasih Direktur Eksekutu LSI, Mas Jaya Dianan telah berbagi informasi perspektifnya bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.